Intro Seperti yang kita tahu, sebanyak 29 negara telah memastikan diri untuk berlaga di putaran final Piala Dunia tahun 2022. Dan dari semua itu nama Ronaldo dan Lionel Messi kembali menjadi sorotan. Bagaimana tidak, selain bakal menjalani Piala Dunia kelima mereka, Piala Dunia Qatar kemungkinan besar juga akan menjadi penampilan terakhir bagi keduanya di ajang paling bergensi tersebut. Hal yang langsung membuat beberapa tokoh dunia bereaksi, mulai dari Messi dan Ronaldo sendiri hingga mantan pemain sepak bola. Dan untuk itu, inilah reaksi tokoh dunia melihat dua got sepak bola bakal bermain di Piala Dunia terakhir mereka. Ya, timnas Portugal akhirnya lolos dari babak playoff usai mereka mampu mengalahkan timnas Turki dan Makedonia Utara. Itu berarti skuad asuhan Fernandes Santos tersebut semakin melengkapi tim-tim yang nantinya bakal bermain di putaran final Piala Dunia. Dari beberapa tim yang sudah memastikan lolos, Argentina juga menjadi salah satunya. Bahkan Albi Sileste lolos secara meyakinkan usai finish di urutan kedua babak kualifikasi zona comobol. Sehingga itu berarti Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi akan bermain kembali di Piala Dunia, sesuatu yang pastinya akan sangat ditunggu-tunggu. Mengingat kedua pemain tersebut adalah pemain terbaik di dunia dalam beberapa tahun terakhir. Namun sayang, meskipun masih bisa menyaksikan Ronaldo dan Messi bermain di Piala Dunia, kebanyakan pecinta sepak bola malah merasa sedih. Itu terjadi karena kemungkinan besar Piala Dunia Qatar adalah Piala Dunia terakhir bagi keduanya. Mengingat usia mereka yang sudah tidak muda lagi, karena si R7 saat ini telah berusia 37 tahun, sementara Messi 34 tahun. Dan pada Piala Dunia berikutnya, usia Ronaldo akan menginjak 41 tahun, sedangkan Lapulga 38 tahun. Menanggapi tentang kemungkinan itu, Ronaldo dan Messi akhirnya angkat bicara. Ronaldo sendiri mengaku dirinya akan berusaha untuk terus bermain sepak bola, selama tubuhnya mampu untuk melakukannya. Siapa yang bertanggung jawab? Banyak orang menanyakan pertanyaan ini, sayalah yang akan menentukan masa depan saya. Jika saya merasa ingin bermain lebih banyak, saya akan bermain. Dan jika saya tidak ingin bermain, saya tidak bakal bermain. Ucap Ronaldo pada FPF. Sementara bagi Messi, ia akan mempertimbangkan banyak hal seusai Piala Dunia Qatar berakhir, sehingga menjadi sebuah tanda tanya besar, apakah pemain PSC itu akan bermain di Piala Dunia berikutnya atau tidak. Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan setelah Piala Dunia. Saya sedang memikirkan apa yang akan terjadi. Setelah Qatar, saya harus menilai kembali banyak hal. Ucap Messi, usia pertandingan melawan Ecuador. Sementara itu, topspur sepanjang masa Piala Dunia, yaitu Miroslav Klose berujar, bila para pecinta sepak bola harus siap ketika Piala Dunia Qatar nanti benar-benar menjadi Piala Dunia terakhir bagi Ronaldo dan Messi. Klose pun bersyukur sekaligus senang, bisa menjadi salah satu saksi kehebatan antara Messi dan Ronaldo di lapangan. Momen itu pasti terjadi, tinggal kita siap atau tidak. Mereka sudah memberikan banyak hal kepada sepak bola dan telah kita nikmati. Saya senang pernah bersaing dengan mereka. Semoga Piala Dunia nanti menjadi penampilan terbaik mereka. Kata Klose, kepada Sport Bible. Selain dari toko sepak bola, reaksi lainnya juga datang dari beberapa media sosial. Salah satunya Twitter, seperti yang terlihat dalam beberapa cuitan berikut ini. Kini menarik ditunggu dengan kiprah keduanya di Piala Dunia Qatar tahun ini. Meskipun nantinya kembali gagal meraih trofi, itu tidak masalah karena Ronaldo dan Messi sudah memberikan yang terbaik untuk negaranya. Bahkan untuk ini saja, mereka sudah berhasil memberikan gelar di level regional, yaitu Piala Eropa bagi Portugal dan Copa America untuk timnas Argentina. Jadi telah reaksi toko dunia melihat Ronaldo dan Messi, yang kemungkinan besar bakal menjalani Piala Dunia terakhir untuk mereka. Terima kasih.